Halo halo bro masih bersama gue lagi di channel Budi Football Coach Saji Santoso dikabarkan sudah mengincar beberapa pemain untuk memperkuat tim Persebaya pada musim berdepan Berikut pemain-pemain yang dikabarkan akan bergabung dengan tim Persebaya Surabaya Oke yang pertama ini ada Persebaya Surabaya resmi memperpanjang dua pemain asing andalanya Pemain tersebut adalah Zivalente dan Sooyamamoto Kabar diperpanjangnya kontrak Zivalente dan Sooyamamoto bersama Persebaya ini langsung dimumumkan melalui akun Instagram resmi tim Persebaya Surabaya Zivalente dan Sooyamamoto resmi memperpanjang kontrak bersama Persebaya hingga tahun 2025 Tulis akun Instagram resmi tim Persebaya Surabaya Perpanjang kontrak dua pemain asing Persebaya Surabaya ini merupakan wujud keseriusan Coach Saji Santoso Dalam menghadapi kompetisi Liga 1 untuk musim depan Zivalente bisa dikatakan rekrutan pemain asing terkisah Persebaya pada putaran kedua ini Karena sang pemain pemilik tendangan Kidal ini sudah menciptakan 3 gol dan 6 asis bersama tim Persebaya Surabaya Sedangkan Sooyamamoto merupakan pemain asing yang direkrut Persebaya pada awal Liga 1 yang lalu Sooyamamoto merupakan termasuk pemain rekrutan Persebaya yang penampilannya sangat moncar Bersama tim Persebaya Surabaya Sooyamamoto berhasil mencetak 9 gol dan 7 asis Berkat penampilan apiknya bersama tim Bajo Lijo Akhirnya dua pemain ini diperpanjang masa kontraknya bersama tim Persebaya Surabaya Nah oke berita yang kedua ini ada Bruno Morera dirumorkan akan bergabung dengan tim Persebaya Surabaya Kabar akan bergabungnya kembali Bruno ke Persebaya ini sudah banyak diberitakan oleh akun-akun Instagram Persebaya fans Di dalam postingan-postingan tersebut menyebutkan bahwa Bruno Morera sudah deal dengan Persebaya Surabaya untuk bergabung pada musim depan Bruno Morera merupakan eks pemain asing Persebaya pada era Liga 1 2021 Bersama tim Persebaya Surabaya pada musim lalu Bruno Morera berhasil tampil 29 kali laga dan ia berhasil mencetak 7 gol dan 3 asis Dilansir dari data transfer market Indonesia kontrak Bruno Morera akan berakhir pada 30 Juni mendatang Memang Persebaya Surabaya berpeluang besar dalam mendatangkan pemain Brazil tersebut Dan saat ini Bruno Morera memiliki harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah Nah oke berita yang ketiga ini hadapan Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan dua pemain lokal baru Dua pemain tersebut adalah Kasim Botan dan Reva Adi Utama Kasim Botan merupakan bukan sosok yang baru lagi bagi pendukung Persebaya Surabaya Pasalnya sang pemain pada musim lalu pernah diisukan akan bergabung dengan Persebaya Surabaya Menurut kabar terbaru yang beredar Kasim Botan sudah hadil secara lisan dengan manajemen Persebaya Surabaya Kontrak Kasim Botan bersama Bayangkara FC akan berakhir pada musim ini Jadi tim Persebaya Surabaya bisa mendapatkan jasa Kasim Botan secara free transfer Pada musim ini Kasim Botan tampil cukup baik bersama tim Bayangkara FC Ia musim ini berhasil mencetak dua gol dan dua asis Dan pemain lokal yang kedua adalah Reva Adi Utama Reva Adi Utama juga dirumorkan akan kembali bergabung dengan tim Persebaya Surabaya Dalam beberapa hari terakhir ini memang pemain asal Sulawesi Selatan ini sering dikait-kaitkan dengan tim asal kota pahlawan tersebut Selain itu Reva Adi Utama mempunyai cerita yang baik bersama tim Persebaya Surabaya pada musim lalu Di musim lalu Reva Adi Utama berhasil membawa Persebaya Surabaya ke peringkat tiga kelas main akhir Liga Indonesia Dan menurut kabar terakhir yang beredar Reva Adi Utama sudah sepakat akan gabung dengan Persebaya pada musim depan Pada musim ini Reva Adi Utama tampil cukup apik bersama tim sape kerap Madura United Di Madura United ia berhasil mencatatkan 29 penampilan dan ia berhasil mencetak satu asis bersama tim Madura United Nah oke mungkin berita itu saja yang bisa Mimin sampaikan Terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe